Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah Masih ingat visi SMK YSASIM? Yuk kita baca bersama-sama Sehat? Sehat ya? Mulai Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan alusuna, wajah ma'ah Oke Anak-anak, di pagi hari ini Kita akan Memulai Materi di kode Atau di KD 3.1 Yaitu menjelaskan tentang Pengertian administrasi Kemudian 3.1.2 Yaitu tentang tenaga kerja Dan KD 3.1.3 Serta 3.1.4 Yaitu pengertian administrasi pegawai Baiklah anak-anak Selanjutnya Saya akan memulainya Ya Kita berada di materi Pengertian administrasi kepegawaian Pengertian administrasi Pengertian administrasi itu Adalah seluruh aktivitas Atau kegiatan yang berkaitan dengan Masalah penggunaan tenaga Kerja Kerja Ya Untuk mencapai Tujuan Dalam arti Ya bahwa Administrasi adalah Seni Berasa dikata Ad Yaitu seni Ya Artinya Kegiatan Yang berkaitan dengan Penggunaan ya Tenaga kerja Atau sumber daya manusia Di suatu perusahaan Atau organisasi Dalam rangka mencapai Suatu tujuan yang sudah Ditetapkan Selanjutnya Salah Pengertian tenaga kerja Pada umumnya Apa itu tenaga kerja Tenaga kerja Tenaga kerja merupakan Penduduk yang berada Dalam usia kerja Yaitu setiap orang yang Mampu melakukan pekerjaan Guna menghasilkan Barang atau jasa Baik untuk memenuhi Kebutuhan sendiri Maupun untuk masyarakat Disini Maksudnya tenaga kerja Artinya Yang sudah Memasuki usia Untuk bekerja Ya Kemudian penuduk Yang berada Dalam usia kerja Artinya Memang dia Masih produktif Dalam melakukan Suatu pekerjaan Untuk menghasilkan Barang atau benda Katakan di pabrik Atau jasa Jasa misalnya Dalam bidang Kepuasan Ya Pelayanan Untuk pabrik Untuk kebutuhan sendiri Maupun untuk kebutuhan Masyarakat Selanjutnya Tenaga kerja itu Bagaimana Bu Disini dibagi Menjadi Dua Ada yang Maksud dengan Angkatan kerja Dan bukan Angkatan kerja Kalau Angkatan kerja Ini adalah Angkatan kerja Yang Memasuki usia Produktif Dalam arti Sudah Masuki usia 15 Sampai 64 Tahun Ya Tapi Kalau Sudah Berusia 15 Atau Lebih Sampai 64 Tahun Belum Mampu Bekerja Berarti Tidak Masuk Dalam Angkatan Kerja Ya Disini Artinya Mampu Bekerja Jadi Dia Masih Produktif Kemudian Bukan Angkatan kerja Disini Maksudnya Bukan Angkatan kerja Adalah Mereka Yang Masih Berusia Dibawa 10 Tahun Ya Atau Seperti Atas Yang Keketannya Hanya Untuk Bersekolah Katakan Adik-adikmu Yang Masih TK Atau SD Ya Itu Bukan Termasuk Angkatan kerja Namun Kenyataannya Banyak Ya Anak-anak Ya Di Kehidupan Kita Sehari-hari Adik-adikmu Belum Usia Kerja Tapi Sudah Bekerja Untuk Menanggung Beban Ekonomi Di Keluarganya Katakanlah Ada Kejadian Yang Di Daerah Jawa Barat Kalau tidak Salah Itu ya Ada Soal Anak Kecil Yang Menanggung Beban Masih SD Tapi Dia Sudah Menjadi Pekerja Keras Yaitu Sebagai Kuli Bangunan Kerjaannya Memang Belum Seproduktif Orang-orang Di Atas Usia Anak Tersebut Tapi Karena Demi Menopang Ekonomi Keluarganya Dia Relah Mengangkut Batu Menjadi Kuli Batu Padahal Usianya Masih Sekitar 8-9 Tahun Pengertian Pegawai Tadi Usia Kerja Kemudian Sekarang Pengertian Pegawai Apa Itu Pegawai Pegawai Adalah Seseorang Yang Melakukan Penghidupannya Dengan Bekerja Dalam Kesatuan Organisasi Baik Di Instansi Pemerintah Maupun Di Swasta Maupun Organisasi Maupun Perusahaan Pribadi Jadi Disini Pegawai Artinya Seorang Bekerja Di Suatu Kantor Tapi Tidak Semua Pegawai Ada Di Suatu Kantor Kita Lihat Seorang Seles Itu Seorang Pegawai Ya Kemudian Ada Guru Itu Juga Seorang Pegawai Ya Pergilinkan Pemerintahan Maupun Swasta Organisasi Maupun Pribadi Kemudian Fungsi Administrasi Ke Pegawai Itu Apa Bu Ini Dibagi Menjadi Dua Yaitu Ada Fungsi Managerial Yaitu Suatu Fungsi Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Pikiran Ya Misalnya Perencanaan Jadi Termasuk Kira-kira Apa Nanti Pekerjaan Yang Akan Saya Lakukan Kemudian Penegoisasian Artinya Berkolaborasi Dengan Biar Lain Ya Tawar Menawar Arti Nigo Ya Kerjasama Kemudian Pengarahan Kemudian Semacam Briefing Motivasi Kemudian Meeting Ya Dan Pengendalian Dari Pegawai Atau Pekerja Yang Ada Di Suatu Perusahaan Jadi Tergantung Dari Bagaimana Pimpinan Perusahaan Itu Meminit Mengendalikan Karyawan Atau Pegawainya Untuk Bisa Bekerja Dengan Baik Kemudian Fungsi Teknis Yaitu Fungsi Berkaitan Dengan Teknis Berbagai Macam Aktivitas Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Fisik Misalnya Pengadaan Barangnya Bagaimana Atau Harus Pesan Atau Harus Membuat Sendiri Kemudian Pemeliharaan Pemeliharaan Ini Misalnya Di lab Kalau ada Komputer Laptop Kemudian LCD Ini Pemeliharaannya Bagaimana Ya Karena Sesuai Dengan Tugas Dari Pegawai Tersebut Atau Maupun Pemensionan Artinya PHK Pemutusan Hubungan Kerja Dari Pegawai Tersebut Ini Nanti Materinya Beruntun Ya Dengan Kadi-kadi Yang Lainnya Itu Saya Rasa Itu Aja Pada Pagi Hari Ini Insya Allah Di Pertemuan Selanjutnya Akan Kita Lanjutkan Kemari Pasan Ibu Tetap Di Rumah Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Selalu Berkomunikasi Dengan Keluarga Teman Dengan Baik Terima Terima kasih Wabilai Taufik Balidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima